Puluhan warga perumahan Lamban Bayangkara yang berada di kawasan Sukadanaham, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, membentangkan banner. Sebagai bentuk kekecewaan, lantaran fasilitas umum dan sosial tidak dibangun oleh pihak pengembang. Adapun keluhan mereka kepada pengembang perumahan ialah lantaran tidak tersedianya sarana rumah ibadah, tidak adanya pemakaman, tidak ada taman bermain anak, dan tidak memiliki sumber air bersih bagi warga perumahan. Bahkan, salah satu warga mengungkapkan, selama ini pihak pengembang hanya menyiapkan satu sumur untuk digunakan oleh 105 rumah. Tunjukin di atas sana itu yang saya bilang tadi itu rusak, dan kebetulan posisi sumur itu di atas tanah orang, di depan rumah orang. Kalau kami mau perbaiki sumur rusak itu, harus merubungin rumah dia. Karena di sini kalau untuk bagusin sumur itu harus pakai alat yang gede, karena kan kedalamannya 159 meter, kalau alat perbaikan sumur yang biasa itu kan gak bisa untuk kedalaman segitu. Habis itu udah dibiarkan aja? Ya, gimana kan? Sama pengembangan gitu kan? Ya, sampai sekarang belum ada respons. Menanggapi keluhan itu, pihak pengembang dari PT Sinar Dika Abadi telah melakukan audiensi dengan warga perumahan, dan akan segera merealisasi beberapa tuntutan yang disampaikan, seperti penyediaan sumber air bersih, serta fasilitas umum dan sosial yang akan segera dibangun. Untuk pemungkiran rumah ibadah, itu tidak ada di setlet. Dan itu sudah dibenarkan oleh rekan saya ini, ya kan dari keluarga dan keluarga. Tetapi di hari ini, kami, Bapak Sarumubarok, pengembang juga memberikan tempat ibadah, yang itu tidak diminta dan itu tidak ada di setlet. Itu aja kami minta, kami berikan, masa sih hal yang itu tidak kami berikan juga gak mungkin. Paling lama, di bulan-bulan ini, minggu pun juga bisa kita ini, kan kok bisa kita ada action-nya kok.